Jakarta, dorongan untuk mengganti Setia Novanto dari Ketum Golkar mencuat. Salah satunya dari politikus senior Golkar Yusuf Kala Jekah. Golkar bangka beli tong tak mau gegabah menyikapi hal tersebut. Kami akan mencari langkah terbaik untuk partai dengan tetap menjaga soliditas. Apapun yang akan diambil, kami tetap dalam satu barisan yang utuh. Ujar pelet Ketua DPD Golkar Bebel, M. Sarmuji kepada wartawan, Jumat 17 bulan 11 tahun 2017. Hal ini sekaligus menyikapi pertemuan antar Ketua DPD Golkar tingkat provinsi. Kemarin malam, Sarmuji masih memantau perkembangan terkait Novanto yang kini berstatus tersangka kasus dugaan. Korupsi EKTP Kalau pertemuan tadi malam belum, akan terus dicermati keadaannya. Terkait dengan Pano Fanto, tetap akan kami pantau. Terangnya, begitu pula soal usulan JK terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa Munaslub. Untuk mengganti Ketum, menurut Sarmuji, Munaslub harus melalui mekanisme yang berlaku. Usulan saran tentang Munas tetap kami perhatikan. Namun, harus masuk dalam sistem keorganisasian. Tentu semuanya harus dipertimbangkan. Dalam situasi ini ada sesuatu yang urgen dan krusial. Jangan sampai obat lebih berbahaya dari penyakitnya. Kata Wasek Jen Korbit Kepartayan Golkar ini. Sebelumnya diberitakan, JK sempat menyoroti Novanto yang menghilang dari kejaran KPK. JK menginginkan digelar Munaslub untuk mencari pengganti Novanto. Ya, itu tergantung Golkar lah. Tapi harus segera, harus ada yang pimpin Golkar. Harus segera. Kalau tidak, masa kapten menghilang tidak diganti kaptennya. Masa menghilang, harus ada pemimpin baru yang muncul. Tegas JK, Kamis 16 per 11. DKP, Tor, Setia Novanto, Munaslub Golkar.